Yang disini mengalami kelemahan tubuh, mungkin ada kena cancer, takut wajar ya, siapa yang gak takut dengar kata-kata cancer betul, tapi kalau engkau takut semakin engkau ciut, semakin engkau dalam keadaan tidak kuat, tapi untuk engkau punya iman membuat engkau semakin kuat. Percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil, karena perkataanmu yang menyembuhkan kita, jangan tergantung daripada doa pendeta, doa hamba Tuhan, tapi iman kita, karena itu makanya Yesus berkata imanmu yang menyelamatkan, bukan iman orang lain. Perkataanmu menentukan, karena mulut kita adalah iman kita, makanya hati-hati dengan perkataan kita. Jadi kalau di tempat ini perkataanmu hanya mengeluh, makin engkau mengeluh, kankermu makin tambah. Sekecil apapun progresmu, katakan haleluya, aku semakin sehat, karena semua kita punya kuasa, roh dalam kita lebih besar daripada penyakit yang kau alami. Waktu engkau semangat, kesembuhan terjadi, tapi waktu engkau pesimis, waktu engkau apatis, penyakit makin bertambah. It depends, mau pilih yang mana sekarang, jangan takut dengan apapun yang kita hadapin. Kalau engkau punya Yesus, Yesus kita lebih besar daripada cancer.